Namo Sangyang Adibuddhaya, Namo Tasha Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, Namo Sabe Bodhisattwaya Mahasattwaya, Dhamo Hawe Rakati Dhamo Charim, Dhamma Sucino Sukamawahati, Esanisano Dhamma Sucino. Segena Biku Sangga yang saya hormati, Yang Mulia Bante Arya Maitri Mahasattwira, Guru kita semua dan Kepala Wihara Ikayana. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, Selamat Siang, Namo Sangyang Adibuddhaya, Namo Budhaya. Hari ini, hari Minggu, tanggal 5 November 2023, kita berkumpul di Ikayana Arama untuk melaksanakan sanggah dana di bulan Katina. Dan topik atau tema yang diangkat oleh Panitia pada hari ini adalah Berdana Katina mendukung sanggah siar dana untuk kita bahagia. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Katina Salah satu hari besar dalam agama Buddha Yang dalam sejarahnya Ini adalah perintah dari sang Buddha sendiri Yang berbeda dengan Hari besar yang lain Bahwa Katina ini bisa Dijalankan dari tahun ke tahun ya Ini karena kebijaksanaan Bukan hanya walas asih Tapi karena kebijaksanaan dari Buddha sendiri Untuk kebaikan Untuk kebahagiaan Umat Buddha dan juga Untuk kelestarian sanggah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Bicara tentang mendukung sanggah Melaksanakan dana Katina Ya ini semua semata-mata karena manfaatnya yang luar biasa Seringkali dikatakan Berdana ini adalah Kesempatan melatih diri Mengembangkan kasih sayang Juga Berdana adalah Cara bijaksana Untuk mengikis keserakahan Dan kekotoran batin Berdana juga adalah Jembatan Untuk membuat Hidup bahagia hari ini Dan Di kehidupan-kehidupan selanjutnya Umat Buddha yang sudah mengerti pentingnya Dan manfaat Dari berdana Maka akan dengan senang hati Ketika mendapat kesempatan Untuk melakukan kebajikan berdana Mereka yang terberkati Dengan rezeki yang berlimpah Akan berusaha bagaimana Bisa memanage Menggunakan Berkah itu dengan baik Sehingga selain Bisa menggunakan Untuk kehidupan keluarganya Kehidupan dirinya Juga akan digunakan Sebesar-besarnya Untuk membuat manfaat Termasuk Untuk mendukung sanggah Di dalam calangah dana syuta Anggutara nikaya Khususnya Anggutara nikaya 6 Nomor 37 Dijelaskan dengan gamblang Sebuah praktik dana Akan menjadi praktik yang mendatangkan kebahagiaan Bila mana ada enam faktor dipenuhi Tiga faktor terkait dengan Kondisi pendana itu sendiri Tadi sudah disinggung oleh Panitia Di dalam berdana Hendaknya orang memiliki kebahagiaan Jauh sebelum dana dilakukan Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini Sebelum hari ini Ketika Anda mendengar Ada berita akan ada katina Di ekayana ini Anda yang mengerti manfaat katina Manfaat berdana Akan dengan senang hati Dan meluangkan waktu Jauh hari Untuk ada di Jakarta Dan bisa pergi ke sini Anda memiliki pikiran yang bahagia Akan melakukan dana Demikian pula Pikiran harus bahagia Nanti ketika Anda melakukan dana Seperti yang Anda lakukan Ketika Ada pindah patah Pun demikian Anda berusaha menjaga pikiran Sehingga tidak menimbulkan Rasa menyesal Tetapi tetap bahagia Setelah berdana Sebaliknya Kebahagiaan berdana Akan menjadi sempurna Ketika diberikan Pada mereka Yang memiliki Kualitas-kualitas Yang terbaik Yaitu orang Yang sedikit keserakahan Sedikit kebencian Bahkan bersih pikirannya Terbebas dari kebodohan Jadi enam kondisi inilah Yang membuat Sebuah praktik dana Akan mendatangkan berkah Kebahagiaan Tidak ada rasa menyesal Menyadari Bahwa bikus sangga Akan menjadi objek Subjek penghormatan Untuk mendapatkan Dukungan dari umat Menerima dana Maka di setiap tahun Para bikus sangga Menggunakan kesempatan Untuk berwasa Melatih diri Agar secara pribadi Ada kemojuan batin Apa yang menjadi Sumber-sumber peneritaan Itu dibersihkan Sehingga sedikit Keserakahannya Berkurang Kebenciannya Dan semakin hilang Kebodohannya Karena melalui Praktik wasa Ada kesempatan Melatih diri Bahkan Para bikus sangga Yang menyadari Manfaat Melatih diri Bukan saja Ketika Ada wasa Para bikus sangga Dari berbagai tradisi Selalu meluangkan Waktu untuk Melatih diri Agar Ketika menjadi Biku Betul-betul Layak untuk Didukung Layak untuk Diberikan Persembahan Dan penghormatan Maka Beberapa Biku Sebelum Kuasa Sebagaimana Tradisi Terawada Dimulai Bulan Juli Berakhir Bulan Oktober Beberapa Sahabat Dari tradisi Tantra Dari tradisi Mahayana Mereka Juga melakukan Melatih diri Beberapa Melaksanakan Praktik Namanya Pikwan Ada juga Yang Praktik Meditasi Mindful Itu semua Dilakukan Tidak lain Karena Menyadari Betapa Praktik Praktik Dhamma Lati diri Ini Mendatangkan Kebahagiaan Ini juga Bentuk Tanggung jawab Moral Karena Bagaimanapun Ketika Sangga Betul-betul Bisa menjadi Sumber berkah Para Biku Sangga Semakin Bahagia Melihat Umatnya Bahagia Bahkan Beberapa Biku Senior Melakukan Tradisi Latih diri Tidak hanya Menunggu Saat Bahasa Bukan 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 Saja Saat Ada Kesempatan Ada Retreat Tapi Menggunakan Setiap Harinya Untuk Melatih diri Ketika Berjalan Ketika Sembayang Ketika Makan Ketika Menggunakan Jubah Setiap Aktivitas Adalah Bagian Dari Latih diri Untuk Mengurangi Keserakahan Mengurangi Kebencian Membuat Dirinya Bijaksana Hidup Bukan Dalam Kebodohan Bapak Ibu Saudara Sekalian Praktik Praktik Seperti Ini Akan Mendatangkan Kebaikan Bukan Hanya Pada Bikunya Saja Juga Untuk Sangganya Juga Untuk Umat Buddha Oleh Karena Itu Satu Kebahagiaan Kalau Bapak Ibu Masih Mendengar Adanya Para Biku Yang Tekun Berlatih Di Dalam Wasa Baik Yang Tiga Bulan Atau Retreat Satu Bulan Atau Kegiatan Kegiatan Lain Yang Dilaksanakan Pada Satu Posata Yang Mana Itu Semua Agar Bapak Ibu Bisa Melihat Dhamma Bukan Hanya Dalam Bentuk Tulisan Tapi Dhamma Dalam Arti Kebenaran Yang Hidup Kasih Yang Nyata Yang Tercermin Dalam Sikap Para Biku Sehari-hari Dhamma Yang Hidup Yang Bisa Anda Lihat Ketika Biku Sedang Mendengar Ketika Para Biku Sedang Berbicara Ketika Melakukan Aktivitas Dan Ini Semua Akan Menjadi Hal Yang Mendatangkan Kebahagiaan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Kegiatan Siar Dhamma Ini Harus Didukung Harus Disupport Kita Tau Persis Motivasi Dan Alasan Mengapa Dhamma Diajarkan Sebagaimana Di Dalam Inaya Pitaka Disampaikan Buddha Bahwa Dhamma Ini Harus Diberitakan Demi Kasih Sayang Demi Keselamatan Demi Kebahagiaan Dunia Kebahagiaan Semua Makhluk Atas Dasar Kasih Sayang Bapak Ibu Saudara Sekalian Ada Ungkapan Sekali Roda Dhamma Diputar Tidak Ada Yang Sanggup Menghentikan Sang Buddha Dan Para Biku Siswa-siswa Beliau Mengorbankan Kepentingan Sendiri Menjadi Samana Menjadi Pertapa Menjadi Biku Untuk Berbagi Pengalaman Hidup Kebenaran Dhamma Yang Mendatangkan Keselamatan Kalau Bapak Bapak Membaca Sutra-sutra Baik yang ada Di dalam Majima Nikaya Di dalam Angu Tara Nikaya Di dalam Digan Nikaya Kita akan Menemukan Keindahan Ajaran Buddha Di sana Ada Kedamian Ada Merasa Keberuntungan Merasa kita Melihat Permata Melihat Berkah Karena Ajaran Yang tertuang Di dalam Suta Ini Betul-betul Bisa Membantu Saudara Menjadi Melek Akan Kebenaran Semakin Banyak Orang Yang terlibat Di dalam Melestarikan Dhamma Ini Memutar Dhamma Ini Yang didukung Praktek-praktek Nyata Maka Dhamma Akan Lestari Kita Akan Bisa Memberikan Keseimbangan Dunia Kita Yakin Di dalam Perangan Akan Bisa Berakhir Ketika Sebagian Manusia Terus Berjuang Memancarkan Kasih Sayang Memberitakan Berita-berita Baik Meskipun Di Belahan Dunia Lain Orang Sedang Berusaha Bagaimana Memusuhi Dan Menghancurkan Yang lain Tetapi Ketika Sebagian Besar Orang Memilih Memberitakan Berita-berita Baik Mengajarkan Kasih Sayang Hidup Toleran Saling Menghargai Saya Percaya Dunia Menjadi Rumah Kita Bersama Ini Akan Terselamatkan Bapak Ibu Saudara Sekalian Para Bikus Sangga Banyak Mengalami Kesulitan Banyak Tantangan Di dalam Usaha Menjadi Biku Yang Baik Karena Memang Menjadi Biku Yang Baik Tidak Mudah Oleh Karena Itu Tugas Mengembangkan Dama Ini Harus Menjadi Tahun Jat Bersama Bapak 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 Bisa Praktek Dama Dari Hal-hal Yang Kecil Yang Sederhana Yang Nyata Yang Mendatangkan Kebahagiaan Anda Di rumah Yang Mendatangkan Kebahagiaan Di tempat Kerja Yang Mendatangkan Kebahagiaan Di wihara Dan Dimanapun Berada Di dalam Sejarah Di abad Ketiga Sebelum Masehi Ada Seorang Raja Yang Sadar Beliau Bernama Raja Asoka Ketika Belum Mengenal Dama Beliau Telah Membunuh Saudara Saudaranya Membunuh Banyak Orang Kena Punya Ambisi Besar Ingin Menjadi Raja Menaklukkan Siapapun Yang Melawan Sehingga Hasrat Untuk Menjadi Raja Itu Betul-betul Terealisasi Akan Tetapi Bapak Ibu Saudara Sekalian Setelah Asoka Menjadi Seorang Raja Membunuh Membunuh Banyak Orang Beliau Bukan Mengalami Kebahagiaan Sebagaimana Yang Diharapkan Setelah Menjadi Orang Yang Berkuasa Menjadi Raja Yang Menguasih Semua Justru Dengan Membunuh Dengan Mengalahkan Kerajaan Kerajaan Yang Kecil Membunuh Saudara Saudara Sendiri Itu Membuat Beliau Menjadi Sedih Dan Tercerahkan Ketika Melihat Seorang Samanera Bernama Samanera Negroda Ketika Raja Asoka Dalam Kondisi Yang Penuh Kekhawatiran Kegelisahan Di Dalam Penaklukannya Itu Beliau Tidak Mengalami Kebahagiaan Seperti Yang Diharapkan Justru Beliau Tercerahkan Oleh Perilaku Oleh Sikap Yang Ditunjukkan Samanera Negroda Samanera Negroda Berjalan Dengan Penuh Damai Walaupun Hanya Membawa Sebuah Mangkuk Kecil Dengan Jubah Yang Sederhana Tanpa Mahkota Dengan Kepalanya Yang Pelontos Samanera Berjalan Penuh Damai Tanpa Ketakutan Itu Membuat Raja Asoka Ini Tersentuh Hatinya Mengapa Saya Yang Berkuasa Mengapa Saya Yang Telah Menaklukan Banyak Orang Hidup Di Dalam Kegelisahan Mengapa Ini Samanera Yang 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 Hanya Memiliki Satu Mangkuk Dan Jubah Yang Sederhana Hidupnya Bahagia Disitulah Raja Asoka Terinspirasi Dan Menghampiri Untuk Menanyakan Apa Rahasia Hidup Bahagia Itu Singkat Cerita Bapak Ibu Sudah Sekalian Raja Asoka Menjadi Tersadarkan Oleh Nasihat Oleh Cerita Apa Yang Dialami Dan Yang Dilakukan Oleh Samanera Mengikuti Ajaran Buddha Hidup Menjadi Orang Yang Eling Tidak Dikuasi Napsu Tidak Dipenjara Oleh Kebencian Tidak Digerakan Oleh Rasa Serakah Hidup Di Dalam Kesederhanaan Rasa Puas Dan Hidup Sederaan Itulah Yang Memuasa Menara Bahagia Singkat Cerita Bapak Ibu Raja Asoka Ini Menjadi Pengikut Buddha Berlindung Kepada Triratna Dan Sebaliknya Beliau Merasa Bertanggung Jawab Ya Untuk Melestarikan Dhamma Karena Beliau Menyadari Hanya Ketika Dhamma Ini Menyentuh Banyak Orang Maka Akan Banyak Ada Orang Bahagia Sebaliknya Ketika Orang Diliputi Kebencian Saling Perang Saling Membunuh Maka Penderitaan Ada Dimana Mana Maka Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Beliau Mengikuti Anjuran Guru Beliau Bernama Mogalibutatisatera 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 Ini Guru Spiritual Orang Suci Yang Menunjukkan Jalan Yang Terang Untuk Raja Asoka Dan Beliau Membangun 84.000 Setupak Untuk Menghormati Buddha Menghormati Triratna Dan Membangun Tempat-tempat Suci Dimana Buddha Lahir Buddha Mencapai Pencerahan Buddha Mengajarkan Dhamma Dan Buddha Parinibana Oleh Kena Raja Asoka Kita Hari Ini Bisa Melihat Satu Tanda Dimana Betul Buddha Itu Pernah Ada Di Dunia Dan Beliau Mendukung Sangga Membangun Wihara Membangun Lembaga Pendidikan Membangun Rumah Sakit Dan Beliau Mengutus Para Biku Untuk Menyebarkan Dharma Ini Diceritakan Di Jaman Raja Asoka Agama Buddha Itu Bisa Sampai Diajarkan Sampai Sri Lanka Kasmir Bangladesh Afghanistan Dan Itu Tanda-tanda Itu Masih Bisa Kita Lihat Dan Yang Lebih Penting Bahwa Raja Asoka Komitmen Mendukung Sangga Bahkan Anaknya Sendiripun Diizinkan Menjadi Biku Putra Beliau Bernama Mahinda Dan Putrinya Bernama Sangga Mita Ikut Menjadi Anggota Sangga Bapak Ibu Saudara Sekalian Anda Yang Hadir Di Sini Beruntung Sekali Di Dalam Kehidupan Yang Singkat Ini Anda Punya Kesempatan Mendukung Sangga Ekayana Sudah Melakukan Banyak Karya Dari Sejarah Awal Wihara Ini Hanya Dua Ruko Sekarang Berkembang Menjadi Begitu Luas Tempat Ini Berkat Dukungan Banyak Pihak Ini Juga Karena Biku Sangga Di Ekayana Ini Dengan Penuh Dedikasi Dengan Perjuangan Segala Hal Yang Terbaik Diberikan Untuk Melayani Umat Buddha Sehingga Wihara Ekayana Sampai Hari Ini Terus Berkembang Bukan Hanya Fisik Ini Yang Bisa Kita Lihat Ekayana Melalui Banyak Tempat Yang Bisa Dijadikan Tempat Berlatih Ada Pondok Sadana Amitayus Ada Pondok Sadana Sudibawana Di Bandung Duga Lembaga Pendidikan Ada Ehipasiko Ada Dharma 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 Bodhi Bakti Ada Triratna Dan Sebagainya Yang Ini Semua Tentu Memiliki Manfaat Yang Besar Untuk Kelestarian Agama Buddha Jadi Saya Mengharapkan Bapak Ibu Tidak Pernah Menyesal Berbuat Baik Jangan Pernah Menyesal Mendukung Sangga Karena Kita Merasakan Sendiri Seperti Yang Saya Alami Ketika Tinggal Bersama Dengan Para Bikus Sangga Itu Kita Merasakan Energi Atmosfer Positif Yang Membuat Kita Menjadi Semangat Kembali Kita Merasakan Betapa Kita Hidup Sendiri Itu Banyak Kesulitan Merasa Kita Tidak Ada Lonceng Kesadaran Kehadiran Sangga Betul-betul Memberikan Kekuatan Menjadi Sumber Perlindungan Ketika Kita Bersama Sangga Melihat Yang Satu Disiplin Yang Satu Semangat Yang Satu Rajin Kita Termotivasi Untuk Seperti Mereka Dan Ada Kebahagiaan Ketika Melihat Biku-biku Bisa Tersenyum Kita Seringkali Sulit Untuk Tersenyum Merasa Kita Paling Menderita Merasa Kita Yang Paling Sedih Terjolimi Kita Merasa Tidak Diberkati Tapi Ketika Ketemu Dengan Biku yang Banyak Melihat Guru Kita Tersenyum Melihat Guru Kita Bahagia Ini Lihat Lakukan Kebajikan Dengan Penuh Kebahagiaan Dukung Sangga Semampu Anda Agar kita Semua Merasa Sama-sama Bahagia Dalam Agama Buddha Kita Diajarkan Untuk Berbagi Bahagia Maka Doa Kita Selalu Bilang Semoga Semua Malu Hidup Berbahagia Bukan Saja Bantenya Bukan Saja Umatnya Yang Bahagia Tapi Kita Bersama Sama Bahagia Bahkan Di Dalam Tradisi Mahayana Kalau Anda Selesai Melaksanakan Puja Terakhir Ditutup Dengan Sebuah Nyanyian Semoga Jasa Dan Kebajikan Memperindah Tanah Suci Para Buddha Yang Terakhir Sampai Di Akhir Kehidupan Ini Bersama Sama Lahir Di Alam Bahagia Ini Satu Nyanyian Doa Luar Biasa Kita Sama Sama Terlahir Di Alam Bahagia Itulah Harapan Kita Semua Terima Kasih Sudah Mendengarkan Kurang Lebihnya Minta Maaf Semoga Semuanya Berbahagia Selamat Siang Namo Budaya